Jajaran Polres Lampung Selatan berhasil menangkap dua orang pelaku penghutan liar rapid test antigen di bus yang melintas di Pelabuhan Bakoheni. Aksi pungli yang dilakukan dua pelaku ini sebelumnya direkam salah satu penumpang dan viral di media sosial. Kedua pelaku yakni berinisial B yang merupakan pengurus penyeberangan bus di Pelabuhan Bakoheni dan berinisial A yang merupakan pegawai negeri sipil di badan penanggulangan bencana daerah PMK Pelampung Selatan. Pelaku A sendiri sedang diperbantukan di Siport Interdiction Bakoheni selama pemberlakuan PPKM darurat. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, para pelaku memanfaatkan masa PPKM untuk melakukan pungli bagi para penumpang. Modusnya dengan meminta uang sebesar 100 ribu rupiah kepada penumpang yang tidak memiliki surat keterangan rapid test antigen untuk bisa melewati pos penyekatan. Dalam aksi pungli ini, pelaku B bertugas meloloskan bus di area Siport Interdiction Bakoheni yang dijaga oleh pelaku A. Aksi pungutan liar ini pun sudah beberapa kali dilakukan oleh para pelaku. Jumlah uang yang diterima kedua pelaku dari aksi ini diperkirakan mencapai 1,3 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan MAPOL Res Lampung Selatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Perintah atasannya benar, ada perintah atasan yang bersangkutan melakukan dinas perbantuan keamanan di Bakahuni. Ini dia, ini perintah atasannya. Tetapi tidak ada perintah atasan untuk melakukan pemungutan biaya di situ bro. Tidak ada dia. Dia secara individu, sepontan, karena memiliki peluang mungkin di situ. Jadi dilanjutkan karena merasa nyaman, mungkin begitu. Dia memang benar-benar tidak melakukan rapid antigen dan tidak ada lembaran surat. Tidak ada lembaran surat yang kemudian dengan membayar 100 ribu di situ dianggap telah memiliki surat. Tetapi yang bersangkutan tidak mengeluarkan dalam bentuk kelembaran kertas apapun. Itu satu ya. Nah, kalau ini adalah surat penugasan. Kalau kita disebutkan adalah sprint, sprint gas. Dari saudara saya dengan inisial A, oknum dari dinas BPPD. yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan diperintahkan untuk membantu dalam hal PPKM darurat Pulau Jawa di Bakauni. Pasal yang digunakan adalah pasal dengan pemerasan di 3680 HAP. Ancamannya 9 tahun, di mana itu sendiri didampingi dengan pasan 14 nomor 4 tahun 1984. Tentang penyebaran penyakit menular. Jadi itu yang kita gunakan. Di mana dari saudara-saudara kita melakukan bersama oknum salah satu pegawai negeri yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang diperbantukan ke kami berasal dari dinas rekan kita BPPD. Itu yang dilakukan dari rekan kita oknum BPPD. Bukan BPPD-nya, tetapi oknum. Dari Lampung Selatan, Immanuel, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!